cek 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 oke hello brother kembali lagi dengan saya disini dan hari ini kita akan bermain planet lagi temen-temennya hari ini planet zoom merilis update 1.12 temen-temen eh 1.13 maksud saya ya 1.13 eh 1.12 ya ya 1.12 temen-temen dan di update ini kita mendapatkan tiga update baru temen-temen ya dan terutama ada DLC baru yaitu plus plan nejuk resident animal pack temen-temen yang ada di sini hewannya blue wildebeest karakal emu manet wolf nine bandet armadillo ada walabi ada stripe haina ada cloudless sulpur ini apa lagi temen-temen oh ini jenis-jenis dari kupu-kupu temen-temen ya nah ada news karir skenario new scenery piece ada news line animal nah ini cuman sign-sign gini doang ya terus ada blueprint dan ya untuk update free update 1.12 nya temen-temennya kita punya ehm guai tour temen-temennya yang dimana ntar bakal saya coba buat karena disini saya bener-bener masih buka plan baru buka planet zoom update 1.12 ini belum belum coba main ya dan untuk apa namanya saya review DLC nya itu di episode berikutnya temen-temen di video berikutnya ya makanya kalian jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya temen-temen ya oke dan disini ada new color morph temen-temen ya kita punya varian baru temen-temen yaitu ada melanistic timber wolf wow ini baru ada golden formosan black bear ada king cheetah wow dan ada pale reindeer temen-temen ya terus ada diorama ya temen-temen ya mode diorama dan ada bulldozer delete tool temen-temen ya bisa mendeleet konstruksi dan nature ya temen-temen ya semuanya bisa di delete dengan bulldozer ini temen-temen ya ini ada oke ada seperti ini split group button new foliage nah ini ada new foliage temen-temen ya big blue steam ya temen-temen grass terus ada ya ini yang apa namanya yang ijo terus ini yang kering temen-temen ya sama-sama semuanya ada bufalo grass ada red out grass temen-temen ini tumbuhan baru terus ada scenery baru yaitu ada walkthrough exhibit hanging basket planner ya ini buat apa namanya buat exhibit temen-temen ya terus ya seperti biasa ada general fix bug gitulah temen-temen nah seperti itu oke langsung aja kita coba ke kebun bertang saya temen-temen ya yaitu ini dan ini adalah sebenarnya map dari saya bikin untuk temen-temen ya cuman mapnya tapi belum jadi tapi kita main di sini aja soalnya jadi masih sepi lah intinya temen-temen ya tempat-tempatnya gitu kita langsung mulai aja yang pertama temen-temen ya yaitu ada tour guide temen-temen jadi di sini ada tour point temen-temen jadi saya belum tahu fungsinya tapi kita coba taruh di sini temen-temen tour point ya coba kita taruh di sini nah kita taruh di sini satu terus kita taruh di sini satu temen-temen dan di sini satu ya coba temen-temen ya nah kita belum punya educator juga temen-temen jadi kita langsung aja hire educator di sini staff educator temen-temen nah mungkin dua nah educator ini kita coba lihat oh nggak bisa digitu ya oke langsung aja kita coba buka untuk zoo ini temen-temen coba buka nah ntar untuk settingannya saya coba lihat sandbox untuk quest settingnya maksimum limit of questnya oke 500 udah cukup temen-temen itu ya oke mari bertatangan untuk para orang-orang di sini oh ya kita coba taruh ini juga dulu temen-temen apa namanya education boardnya ya oke udah saya taruh education board dan kita coba lihat di sini temen-temen education content ini kasuari yang ini Niala temen-temen dan yang ini saluter krokodil temen-temen kalau intermission ini apa kita coba lah ya yang ini intermission oke 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 kita open tour manager Oh disini kita bisa buat tour temen-temen oke oke jadi kita langsung plus disini tour satu ya tour satu udah oke terus satu F selektur start Oke kita selektur start temen-temen nah kita langsung start tournya di saltwater krokodil habis itu kesini oh 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 jadi kita klik yang ini dulu confirm terus selekt point nah kalau selektur ini bisa dua gitu temen-temen nah habis kesini terus kesini tapi kita eh poin ini aja untuk selekturnya karena ini kita akan jadikan n temen-temen ya jadikan selektur n nah langsung aja disini kita pencet confirm nah seperti ini nah udah deh temen-temen ya tour V oke oh V itu apa nggak tahu saya temen-temen nggak usah deh nggak usah nggak usah oke jadi ini udah terapa ya teroperasional ya temen-temen disini tour satu F nah kita tinggal tunggu aja untuk educatornya ini temen-temen ya ehm tour disini nah disini juga ada jamnya nggak sih ehm tour start Oke tour start Oh nggak 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 oke ada jamnya nggak sih nggak ada ya ya udah biarin ini lah temen-temen ya kita tunggu aja jadi yang ini ini ya temen-temen ya yang ini tuh ehm apa ya Hai yang dinya inter apalah tadi terus yang ini tuh animal talk yang ini juga animal talk temen-temen Oke kita coba tunggu untuk eh keeper keeper apa namanya educatornya itu tour temen-temen ya Oke temen-temennya kita disini udah dapet untuk tournya tour grupnya temen-temen ya jadi ini dia awal-awal lagi disini temen-temen ngejelasin-ngejelasin lah ya masih meeting tour group nah kita coba percepat temen-temen nah kita coba percepat karena disini ehm tulisannya lagi meeting tour group temen-temen ya mungkin lagi ehm apa ya ngasih apa ehm bukan masukkan apa ya ngasih apa namanya kalian tuh boleh ngapain gini 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 gitu lah temen-temen ya ngasih rules nah seperti itu tapi ini kok nggak nggak gerak-gerak nih tournya nih ya turnya nggak gerak-gerak nih temen-temen kita tunggu lagi ya kita tunggu aja temen-temen ya nah ini eh mulai ke tour point 2 nah dia membawa ehm tour-tour gini nah ini mulai ke tour point 2 oh ini meeting apa tour grupnya ya cuma segini temen-temen ya oke kita kita coba nah ini tour grupnya uh banyak juga temen-temen ya tour grupnya disini wah udah kayak anastadi tour temen-temen ya udah kayak anastadi tour nih oke dia mulai berjalan ke ehm tour dua yaitu disini adalah southern kasuari temen-temen ya kalian bisa lihat disitu ada kasuarinya nah orangnya udah mulai ngomong-ngomong disini oke berarti kalau misalnya saya bikin tour kayak gini kayaknya sih bakal saya kasih kayak semacam apa namanya tempat gitu ya disini ya tempat kayak kanopi gitu biar orangnya nggak kepanasan ya temen-temen yang ini tournya nah terus ntar kita tunggu lagi sampai lanjut temen-temen sampai ke tour n ini ya di Niala ini temen-temen nah dia udah bergerak turnya banyak juga ya temen-temen orang yang ikut tour ini tuh ada bisa dihitung ada tiga grupan lah tiga grup atau empat grup lah ya udah ke-study tour lah temen-temen ya udah ke-study tour anak TK temen-temen ya nah ini udah selesai sampai di habitat Niala yaitu di tour n temen-temen disini ya ending tour ya kan kalau bisa lihat oke kita tunggu lagi dan selesai temen-temen seperti itu aja dan dimana eh yang orang turnya tadi loh tiba-tiba hilang temen-temen ya untuk staff edukatornya tadi aduh gimana sih ya intinya seperti itu ya untuk tour temen-temen ya untuk berjalannya si tour tersebut temen-temen ya Oke selanjutnya kita disini punya update apa ya temen-temen ya kedua disini ada diorama mode tapi saya disini enggak bakal ke diorama mode dulu tapi disini saya akan ke sini nih bulldozer apa namanya bulldozer eh item tool ini ya jadi ini bisa mencakup langsung segini nih misalnya ya Oke saya coba ini deh ini grass grass yang baru temen-temen ya ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang baru dan kita bisa mencakup nah misalnya gini terus saya pencet nah ilang semua temen-temen jadi menggampangkan kita untuk ini ya untuk menghapus item dan ini yang bisa dihapus itu eh konstruksi atau nature ya intinya konstruksi semua bisa dihapus terus facility dan exhibit terus pad expat ya temen-temen ya terus habitat object ininya semuanya bisa dihapus disini temen-temen ya bisa dihapus semuanya contohnya saya pause dulu ya biar enggak ada apa-apa temen-temen mungkin eh mungkin eh apa ya facilities temen-temen facilities disini eh 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 bisa temen-temen ya Nah seperti itulah intinya temen-temen mungkin habitat ini tuh semuanya langsung ngilang temen-temen sama airnya juga ya Oh enggak Oke Oh Oh di bawah sini di bawasannya ada ada apa namanya ada pilihannya temen-temen jadi kita kalau misalnya cuman milih konstruksi nature jadinya cuman konstruksi-konstruksi aja yang hilang temen-temen nah seperti itu Nah kalau misalnya kita pilih pet misalnya nah cuman pet aja yang hilang nih temen-temen Nah kalau misalnya kita anul ke konstruksi apa-apa dia nggak hilang temen-temen ya misalnya barrier gitu temen-temen semua deh ya semua coba ini akan menghilangkan semua temen-temen dan kita akan nah size-nya seperti ini hilang semua ya temen-temen ya kek cancel aja deh Nah bakal hilang semua temen-temen seperti itu kita kembaliin dulu seperti semula temen-temen ya shit Nah udah semula temen-temen jadi seperti itu ya untuk bulldozernya kalian pasti paham temen-temen ya dan kita akan lanjut lagi ke yang namanya Diorama mode temen-temen Oh ya BTW ini adalah beberapa temuan baru baru temen-temennya jadi ada ini ada big bluestern yang dry temen-temen ada juga yang grass nah seperti ini masih ada bunga-bunganya di sini temen-temen ya tuh kalian bisa lihat dan disini ada buffalo grass temen-temen ya sama ada yang kering dan ada yang masih hijau juga dan terakhir ada disini em red out grass temen-temen sama juga temen-temen ya ada yang dry dan ada yang masih di grass seperti itu temen-temen ini great addition untuk kalian bikin habitat di grassland temen-temen seperti itu oke langsung aja kita lanjut ke apa namanya untuk ke Diorama modenya temen-temen kita harus keluar ke menu dulu ya Yap temen-temen disini kita langsung aja coba bikin Diorama mode temen-temen ya saya nggak tahu dimana cara bikin Diorama mode itu apakah ke New Zoo ini temen-temen coba ya Oh enggak dan coba saya baca dulu deh saya baca lagi temen-temen ya Oke ternyata caranya seperti ini temen-temen kita coba bikin Tropical Zoo misalnya Nah Asia nah disini kita bisa bikin disini di Diorama temen-temen seperti itu coba ya coba-coba kita Diorama nah kita Diorama kita create zoo temen-temen akan terjadi apa disini temen-temen ya Oke akan terjadi apa disini kali Oke teman-temen dan ini adalah Diorama mode ya Oke jadi seperti ini temennya Diorama mode kita coba taruh konstruksi tadi disini nah misalnya kita taruh satu barang temen-temen disini apakah bisa Oh bisa ya Oh bisa ya jadi ini enggak terbatas gitu ya Oke kita coba langsung aja bikin habitat disini temen-temen Hai ini kok enggak cerah ya BTW coba kita bikin habitat disini dan disini kita bisa bikin habitat yang memang bener-bener kayak rudy rain camel terus kayak apa temen-temen ya tapi saya Aduh gimana nih bikinnya ya gini lah ya intinya kita bisa berkreasi terus kita bisa nunjukin apa namanya ininya temen-temen ya jadi kayak apa ya ya kayak yang ada digambarin lah temen-temen kalian bisa lihat disini ada banyak banyak youtuber yang udah bikin Diorama temen-temen saya enggak paham konsep Diorama sebenarnya ya intinya kabinetnya kelihatan gitu aja temen-temen maksudnya kelihatan kayak natural gitu loh temen-temen Nah seperti itu Oke lah ya mungkin cukup segini dulu video update 1.12 ini temen-temen ya kayaknya cuman segitu ya emang tiga doang yang enggak bisa saya apa namanya lihatin itu yang melanistik wolf terus apalagi eh paling reindeer itu temen-temen ya nggak bisa saya lihatin karena itu harus breeding dan biasanya itu lama temen-temen ya jadi mohon maaf banget mungkin mungkin bisa lihat di video-video di YouTube temen-temen pasti ada ya Oke mungkin cukup segini duduk video kali ini kalau gitu jangan lupa di like share komentar subscribe channel ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye